Mereka itu menyebut saya Panglima. Kenapa itu Prof? Mereka yang pernah kontak dan komunikasi mulai dari Prof Majid. Majid Ibrahim. Apa yang menarik dari sosok Majid Ibrahim? Kalau saya melihat soal kepemimpinan Aceh Prof, bagaimana kita menciptakan strong leader untuk Aceh Prof? Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Kita mau sebenarnya mendapat cerita-cerita baik dari pengalaman-pengalaman hidup Prof. Dan tahun ini Prof berusia 80 tahun Prof? Atau lapam berapa? Ya kalau enak saya demikian. Tapi semangatnya masih muda Prof? 9 April yang lalu saya, 80 tahun. 80 tahun. Sampai apa benar ini? Prof, bisa tidak dicerita sedikit, barangkali latar belakang Prof, anak siapa, lahir di mana? Silahkan Prof. Baik. Dalam hal ini kalau menceritakan keluarga, sebenarnya kami ini rame satu keluarga. Jadi saya adalah anak yang keempat dari ibu nomor satu. Saya sebut nomor satu karena ada ibu, kami itu ada tiga. Orang tua saya, ayah saya Abdul Wahab, Raja Abdul Wahab, mempunyai istri tiga orang. Istrinya yang tua itu berasal dari Gayo, dari Takengol. Dan yang kedua, dari asal ibu itu jeram. Jeram, dengan raya sekarang. Ya, dengan raya sekarang. Tetapi beliau besar di Takengol. Kemudian yang ketiga, dari menadu. Menadu. Orang menadu, tetapi beliau adalah istri salah seorang militer pada saat itu yang bertugas di kota Cani. Setelah beliau, ayah ibu pisah dengan suami yang pertama. Ketemu dengan orang tua saya. Orang tua saya pada saat itu adalah bupati ya. Dulu Aceh Tengah itu kan termasuk Aceh Tenggara. Luas hari memang. Sanalah ketemu mereka. Ibu yang kedua itu memang di Badi Takengol. Dan sama dengan yang pertama. Dan ada satu poin barangkali yang menarik. Adalah hubungan ketiga istri gitu. Yang harmonis. Yang harmonis. Dan bagaimana peran orang tua di dalam. Sampai saya merasa bisa diatur gitu ya. Tiga istri dan kami anak-anaknya, alhamdulillah rukun semua. Dan dari masing-masing istri itu kami empat orang. Dari ibu yang tua itu juga empat orang. Semuanya laki-laki. Saya tinggal sendiri sekarang. Yang tiga, abang-abang yang tiga sudah duluan dipanggil Allah. Dan yang dari ibu yang kedua juga empat orang. Dua laki-laki, dua perempuan. Tidak tahu lah. Itu saudara-saudara yang dari ibu nomor dua ini sudah tidak ada lagi. Sudah meninggal semua ya. Kemudian dari ibu yang nomor tiga juga empat orang. Satu laki-laki, tiga perempuan. Masih hidup? Masih tiga. Yang laki-laki sudah meninggal. Dan kebetulan beliau meninggal di sini. Itu cerita saya waktu kecil. Jadi bagaimana keluarga kami itu ya. Jadi berjumlah empat, dua belas orang lah dari tiga ibu. Masing-masing empat. Dan yang mungkin poin yang bisa saya sampaikan adalah kerukunan di antara kami. Nah ini tidak mengerti juga bagaimana orang tua saya mengatur. Dan antara anak juga baik juga rukun juga. Itu setelah itu yang saya katakan. Jadi antara anak itu tidak ada ini ya. Sama lah. Prof, dulu SD SMP di mana? Karena di Takengon saya sebenarnya SD di Takengon. SD, SMP itu di Takengon. SMA. SMA sebagian saya di Bandar Aceh. Karena pada saat itu saya berada di Bandar Aceh. Dan tidak dapat sekolah negeri ya. Saya di Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah. Yang di apa itu? Yang di Merdua Aceh. Saya termasuk ini di dalam SMA. SMA di Bandar Aceh. Dan juga saya pernah SMA di Medan. Kenapa itu sempat ke Medan, bro? Kan orang tua saya nomor 3 itu di Medan. Dengan adik-adik semua sana. Jadi saya gabung di sana. Tinggal bersama ibu nomor 3. Nah, bersama ibu nomor 3 dan adik-adik yang dari ibu nomor 3. Saya tinggal di sana. Nah ini sekolah di sana. Akhirnya dari kelas 3 saya pindah lagi ke Takengon. Jadi saya selesai SMA-nya di Takengon. Jadi berjalan di Bandar Aceh, Medan, Takengon. Lalu kuliah di Pakultas? Lalu saya kuliah di Pakultas Teknik saya kuliah. Ketika saya lulus SMA, itu saya ke Jakarta. Jadi sekolah ya. Pecah ini G30S. Waktu pecah itu operasi di mana? Di Jakarta. Saya disuruh kembali oleh orang tua. Orang tua saya di sini kan. Sebuah yang bupati. Nggak tahu bahwa ini punya informasi kan. Saya disuruh kembali. Karena sudah terlambat, orang sudah pada kuliah semua. Lalu saya di unsiah pada saat itu Pakultas Teknik. Sebagai pendengar saya. Bukan mahasiswa? Ya, sebagai pendengar karena terlambat ya. Jadi statusnya harus pendengar. Sehingga saya tahun berikutnya baru ikut peluncu. Jadi usah sebagai mahasiswa. Mahasiswa teknik. Pengalaman saya di Pakultas Teknik, saya kan merasa kepingin cepat selesai. Karena orang tua saya kurang sudah tua ya. Saya pikir kalau di teknik ini bisa lama saya ini dipikir. Itu pikiran saya pada saat itu. Karena saya melihat karena pada saat itu dosen-dosen di teknik itu tidak lengkap. Banyak asisten di sana kan. Jadi saya dengan kawan, ada yang seorang kawan di Pakultas Kedoktoran Hewan. Saya bilang, pindah aja ke Kedoktoran Hewan. Saya pindah. Itu kemauan saya sendiri gitu. Pindah dan alhamdulillah memang keputusan yang saya ambil itu memberi keberkahan saya cepat selesai di sana. Jadi kawan-kawan yang saya di teknik masih kuliah, saya sudah selesai. Kemudian lanjut selesai S1, S2-nya kemana? Nah, S1, saya selesai S1. Rencananya kan mau sekolah ke Australia pada saat itu. Cuma pada saat itu sudah terdaftar mau ke Australia. Sudah kami pergi kursus di Jakarta, Bahasa Inggris ya. Termasuk almarhum tak berani, Pak Tauberani. Dekat. Ekonomi. Ya, ekonomi. Ya, kawan-kawan itu lah. Tinggal kami di sana untuk mengikuti Bahasa Inggris. Tapi terjadi masalah perkembangan politik pada saat itu ya. Hubungan Indonesia dan Indonesia kurang baik. Ya. Sehingga batal ke sana. Lalu saya sebenarnya diarahkan oleh Pak Prof. Abdul Ali ya. Dia bilang, kalau bisa jangan kemana-mana. Yuk, yuk Amerika aja. Dia bilang. Itu lah cikal bakalnya itu. Pada saat itu ada kebetulan ada program kerjasama antara BKS Barat. Yaitu Badan Kerjasama Indonesia Dugan Barat. Universitas di bagian Barat yang bersatu. Dan itu mempunyai program untuk pendidikan di luar negeri. Terutama di Amerika. Pusatnya itu di Universitas Kentucky gitu. Kontraknya di sana ya, di Pak Kutat. Di Universitas itu gitu. Walaupun ada yang dikirim, kuliah tidak di Kentucky. Di tempat lain. Tapi dia tetap sebagai Universitas Kentucky. Itu sebagai yang mengatur semuanya. Itu S2, Pro S3? S2. S3. Di sana, alhamdulillah. Kemudian dengan rombongan itu. Dan itu kan kita diberi peluang ya. Untuk kalau memang bagus. Kita bisa lanjut. Oke. Dan alhamdulillah juga saya di situ. Lanjut di situ juga? Ya, major professor saya mengatakan bisa lanjut. Ke S3. Dan bahkan ketika saya di S2. Saya sudah mengambil beberapa kurya. Yang untuk S3 ya. Jadi saya memang berbeda dengan di sini ya. Nah, sekarang kita bisa mengambil dan itu dicicir. Ya, ya. Dan alhamdulillah, ya saya lanjut lah. Lanjut sampai S3. Baik. Karena Prof kan dalam perjalanan kemudian menjadi dosen. Kemudian aktif di Bapuda. Kemudian di berbagai jabatan. Dan tentu juga kan terlepas juga dari peranan-peranan istri dan keluarga. Nah, bagi Prof Abdi bagaimana melihat peran seorang istri? Oh iya, saya bersyukur sekali ya. Mendapat istri yang bisa memahami saya. Walaupun saya kadang-kadang sering marah sebenarnya. Yang namanya sifat ya. Orang ada marah. Tapi saya berbeda mungkin. Saya marahnya sebentar. Sampai sari. Saya mengalami juga itu. Peran istri, ya saya merasa bersyukur ya. Dapat istri yang bisa memahami. Memahami bagaimana saya. Dan sehingga tidak ada hal bagi saya misalnya terhalang. Misalnya kerja di sana, kerja di sini. Dengan pengertian beliau lah. Kemudian, karena Prof dengan pengalamannya yang usia sekarang 80-80 tentu memiliki rekan, sahabat, dan tim kerja. Nah, bagaimana itu merawat persahabatan dengan rekan dan bawahan dan seterusnya, Prof? Oh iya, itu memang menarik ya. Jadi sampai sekarang saya mempunyai komunitas gitu ya. Beberapa komunitas. Jadi ada yang dari teman-teman dari hukum, ada yang dari gayu, ada yang dari MPA, ada yang dari unsia. Banyak. Jadi sebenarnya merawat itu hanya komunikasi saja kalau menurut saya. Ada komunikasi, kita sering berkomunikasi. Ya, artinya kalau memang tidak ketemu. Sekarang apalagi dengan teknologi, kita bisa dengan WA ya. Kita bisa melucu di WA, bisa menanyakan. Dan itu, yang ada teman-teman saya yang alumni di Kentucky, masih juga berhubungan kita. Jadi itu adalah suatu hal yang membahagiakan bagi saya sebenarnya. Belum lagi komunitas golop saya. Oh sempat ada juga komunitas golop. Sampai sekarang. Jadi itu selalu mengajak. Walaupun golop banyak, walaupun gak main-gak main, selalu mengajak. Jadi semua informasi di lapangan itu kita bisa terima. Dan masalah golop ini sebenarnya itu kan pada saat itu rektor-rektor. Saya berkumpul dengan rektor ya. Kemen saya golop itu adalah rektor UNHAS, rektor IPB, dan rektor UPI. Kami selalu berempat itu. Dan mereka itu menyebut saya panglima. Kenapa itu, Prof? Mereka menyebut panglima Aceh. Panglima Aceh itu panglima, saya panglima gam. Panggilan di lapangan golop. Di lapangan golop. Jadi misalnya kalau mau ada acara golop itu selalu sampai WA, panglima ditunggu. Jadi luar biasa memang perkemanan itu ya. Apa namanya, perkemanan itu ya. Yang membuat satu komunitas tersendiri. Dan itu sampai sekarang. Yang namain lagi, tapi kita masih. Dan yang keempat yang saya katakan itu, sudah berangkat duluan juga. Rektor UNHAS, rektor IPB, hingga rektor UPI sekarang. UPI sekarang. Tapi beliau sekarang juga sudah pakai tongkat. Jadi kami tetap saja berhubungan, menceritakan. Ya, perkembangan pendidikan segala macam. Tapi ya, dasarnya pertemanan golop. Banyak orang menyebut Prof sebagai seorang mantar rektor kampus tertua di Aceh. Dan teman-teman lain di Aceh. Tapi kehidupan Prof, orang menyebut sederhana. Apa filosofi yang Prof pegang dalam hidup ini sebenarnya Prof? Ya, jadi ada dua istilah barangkali ya. Ada yang mengatakan sederhana, ada juga yang dikatakan bodoh gitu. Jadi, dua-dua itu saya terima dengan senang hati ya. Itu barangkali tidak mengganggu saya. Bodoh saya katakan ketika disebut kalau saya termasuk salah seorang rektor yang bodoh gitu. Nggak tahu apa pendidikan yang jadi bodoh. Tapi bagi saya sebenarnya saya sudah bekerja dengan kemampuan yang ada pada saya. Tidak ada hubungan apa-apa sebenarnya. Saya bekerja sesuai dengan kepoksi lah gitu ya. Mungkin yang dikatakan bodoh itu kalau saya, saya tidak punya apa-apa. Tidak ada rumah, tidak ada tanah. Mungkin itu ya. Tapi saya kira itu satu hal yang tidak keharusan. Ya kalau ada, alhamdulillah. Kalau enggak, enggak ada. Saya itu prinsip. Jadi kalau ada, alhamdulillah. Kalau enggak, yaudah. Ars saya kembali bahwa itu semua ada yang menentukan. Kita tidak bisa terlalu bersemangat untuk mencari sesuatu ya. Sekadarnya. Nah, kemudian sederhana itu. Sebenarnya itu dari orang tua. Orang tua saya itu menerapkan didikan Belanda sebenarnya. Tapi saya melihat itu di dalam setelah kita membaca-baca itu juga pendidikan. Biasanya pendidikan Islam sebenarnya. Artinya yang dididik kepada saya itu adalah pertama ketujuran. Dan yang kedua itu adalah tidak berlebihan. Apa contohnya? Saya bahkan setiap hati ketika SMA. Kawan-kawan sudah pakai calana bahannya itu tetron kan. Enggak tidak tetron ya. Yang tidak perlu di setelah itu bagus. Tapi saya masih pakai calana keper. Karena calana orang tua saya yang dikecilkan. Di rombak gitu. Dibawa ke tukang jahit. Jadi saya ingin bagaimana nih? Saya pikir orang tua saya. Pada saat itu ya. Tapi ya karena itu berjalan, tidak ada masalah kita terima. Yang kedua, kejujuran itu contohnya. Kalau kita meminta sesuatu, katakanlah buku ya. Saya ingat dulu. Ya saya perlu beli buku. Itu adalah serta-merta dia beri. Ada pertanyaan di situ. Buku apa? Tapi kita harus tahu itu buku apa yang mau kita beli. Kita sebut, lalu dia bilang. Berapa harganya? Nah kita tidak tahu. Tanya dulu harganya. Jadi tanya, kan memang di sana di Takengon kan. Toko buku kan dekat tuh. Jalan lah. Karena melaporkan. Saya kasih tahu sama orang. Harganya, oke lah. Saya lupa harganya. 60 atau berapa gitu. 60. Nah itu bukan 60 dia kasih. Dia kasih 65 ribu. Itu teringkat dulu deh. Lebih dari harga itu. Entah apa maksudnya pada saat itu kita tidak mengerti. Tapi belakangan kita mengerti. Jadi sudah dikasih uang. Kita cari buku, kita beli. Kan lebih uangnya. Bagi dia tidak ada masalah. Bagi ayah itu. Cuma dia mau tes kita. Kelebihan itu dikembalikan atau tidak. Di situ di tes. Saya anggap itu adalah suatu pendidikan. Bagaimana kita harus jujur. Jadi kita harganya memang 60. Dikasih uang 65. Ya kita harus kembalikan. Dan itu yang berlaku. Dan itu saya lakukan juga pada anak-anak. Sekarang gitu ya. Kita kasih apa dikembalikan atau tidak. Ini kan kejujuran. Poin-poin itu sebenarnya. Ini kan kita berbicara karakter. Sama kita berdiskusi karakter ya. Nah satu lagi yang membuat saya sederhanan. Saya ya dari awal tadi ikhlas ya. Saya menerima semua. Jadi itulah yang hak saya beranggali ya. Yang bukan hak. Ngapain kita. Ada. Dan kita sebagai rektor. Ada hak rektor. Cuma kalau diwandingkan ya nggak cukup lah. Nggak bisa membuat rumah segala macamnya. Ya tapi kan tidak harus kita buru. Prof. sebagai orang tua. Dalam konteks pernah memimpin Darussalam. Setelah satu kampus di Darussalam USK. Nah secara umum Prof. Bagaimana Prof. melihat sekarang pendidikan aja? Sebenarnya pendidikan kalau kita lihat. Kan berjalan dengan baik. Dan seperti setengah lah. Kita sekarang Universitas Syakwala. Dan juga Uwin Arangiri. Itu sebenarnya dua universitas yang ada di Sumatera. Bagian Ujung ini. Kan dikenal juga secara nasional. Bahkan internasional. Dari sisanya itu ada ukuran-ukurannya. Yang bisa dipandang sebagai universitas yang berhasil dan baik. Namun tentu seharusnya ada kurangnya. Kan gitu ya. Tapi itu adalah suatu hal yang merupakan cemeti bagi pimpinan universitas. Untuk merupai gitu. Nah seteringat saya ketika saya sebagai diberi kepercayaan rektor. Itu pada saat itu kita mengingat bagaimana pentingnya masalah mutu sebenarnya. Di situlah kita mulai waktu itu untuk penjaminan mutu. Untuk berkembang sampai sekarang. Kemudian yang lain lagi barangkali. Kalau kita lihat sebenarnya keberadaan universitas di Darussalam itu adalah berkaitan dengan perkembangan Aceh sebenarnya. Dan itu yang sebenarnya agak kurangnya. Seharusnya mereka itu universitas harus membumi di Aceh. Orang berperan. Berperan. Dan muruk prof. ini bagaimana peran? Peran kita memang banyak terfokus pada perkembangan akademik ya. Jadi itu seharusnya kita aku juga. Karena itu harus kita buruk juga. Yang harus kita capai ya barangkali ya. Apalagi sekarang dengan IPU-IPU index. Itu kan harus kita kejar. Yang saya maksud itu adalah sekarang bagaimana misalnya perkembangan sumber daya yang ada di Aceh ini. Yang kita kembangkan gitu ya. Itu barangkali kita masih kurang. Sehingga terakhir saya mengingatkan barangkali USK dan IPUIN itu harus mempunyai keahlian-keahlian sebenarnya. Keahlian-keahlian yang bisa memberdayakan sumber daya yang ada di Aceh ini. Jadi misalnya sumber daya alam gitu ya. Banyak sekarang pertambangan-pertambangan yang tidak dikembangkan. Padahal Universitas Siahkuala sudah berusaha membuat jurusan gitu. Membuka jurusan. Tapi secara, kan belum secara maksimal gitu. Itu saya melihatnya. Tapi itu berjalan saya melihat arahnya ke sana. Samping kita memenuhi kebutuhan nasional ya. Dan standar nasional dan standar internasional. Itu memang harus dipenuhi gitu. Mungkin Prof, perlu juga semacam refleksi. Kalau kita lihat jumlah universitas, kita gabung apakah negeri atau swasta, itu kan jumlahnya lumayan banyak. Di Aceh ini dibandingkan dengan Sumatera Utara dan seterusnya. Kemudian dari banyak jumlah universitas itu, dominannya paling banyak juga FKIP-nya, keguruannya. Tapi begitu kita lihat misalnya kualitas mutugurunya, ini kan sesuatu yang mengkhawatirkan juga. Artinya tidak begitu maksimal. Dan ini berpengaruh juga, berkorelasi positif juga terhadap mutu dan daya saing pendidikan Aceh. Dalam sirkulasi itu, menurut Prof, bagaimana kita membenah supaya FKIP atau guru itu memiliki daya saing di Aceh? Ya, saya kira memang yang pertama adalah merupakan bahan diskusi kita sebenarnya. Bahwa guru itu merupakan faktor yang sangat penting dalam pendidikan ini. Bagaimana guru bisa ditingkatkan. Sekarang kalau kita kembali kepada data yang ada, guru-guru yang kita miliki sekarang kan memerlukan peningkatan sebenarnya. Jadi, artinya selama ini kan tidak pernah dilakukan tes yang selalu kita diskusikan. Kemampuan guru tidak kita tes sekarang. Dan itu yang tersebar di seluruh Aceh. Karena sebenarnya itu yang akan menghasilkan siswa-siswa atau lulusan. Dan tentu kita khawatir tentang daya saing. Dan itu sudah kita lihat memang daya saingnya rendah. Dan saya kira kalau memang pemerintah sesuai dengan apa yang kita diskusikan, itu guru itu memang harus diperbaiki. Dan kemudian kita berpikiran akan memanggil PTK yang ada di Aceh. Untuk kita bicarakan bagaimana sebenarnya. Mempersiapkan guru yang baik. Termasuk WSK sendiri. Win dan itu memang kita harus terima sebagai kenyataan. Cuma sekarang kan kita tidak bisa serta-merta mengatakan kesalahan. Oh ya, betul. Karena semua ikut dua kurang. Ini yang namanya juga proses. Dan ini yang belum kita temukan. Bagaimana ini proses secara bersama-sama diperbaiki ya. Jadi, ada pikiran juga terlalu banyak. Fakultas keburuan. Artinya ada yang di RUKO. Jadi, sebenarnya guru itu kan harus punya laboratorium dia. Dan itulah sebabnya pada saat itu ketika ada peluang ke WSK, kita meminta lab school sebenarnya. Lab school itu adalah untuk guru-guru harus di sana sebenarnya. Itu waktu prof ya lab school? Iya, itu saya bicara dengan diri dan waktu itu untuk memiliki lab school itu. Itu antara lain usaha-usaha. Kemudian pelatihan-pelatihan. Cuma itu kan harus dibarengi dengan ketersediaan dana. Sepertinya sekarang kalau kita lihat-lihat selalu kita terbentuk di situ. Tidak ada dana ya. Dan terakhir ini baru sekarang terjadi. Kepala dinas akan melakukan uji kompetensi. Tidak bisa berapa ribu guru yang mau diberikan. Itu tidak sedikit biayanya. Tapi kemauan itu ada pikiran itu ada. Cuma belum bisa terlaksana. Kita juga di mandiris pendidikan kan terlalu berpikir tentang itu. Tapi kita selalu terbentuk kesiapan kita. Itu selain kesiapan. Barangkali yang bisa kita simpulkan. Kebersamaan kita memang kurang itu. Dalam bentuk apa misalnya? Misalnya sekarang mengatakan bentuk pendidikan contohnya misalnya. Kita mengatakan sekarang kita perlu pendidikan. Misalnya mendidikan karakter misalnya. Contoh kecil ya. Nah karakter itu sebenarnya kalau kita semua bergerak di situ. Itu bisa dilakukan. Karena pelatihan gurunya misalnya. Sekarang kan enggak. Itu memang. Masih-masih berjalan sendiri. Nah koordinasi kita memang masih lemah. Saya enggak tahu di mana itu. Nah itu kalau kita refleksikan mungkin pemimpin-pemimpin kita yang dulu itu saya lebih cenderung di sana. Koordinasinya itu. Jadi dia bisa menggerakkan itu bersama-sama. Sekarang sebenarnya sudah masing-masing gitu. Kita kan bisa merasakan ya. Jadi majelis pendidikan Aceh sendiri. Kemudian ada MPU, ada MAA. Ya keismewaan itu juga belum optimal ya. Dan apalagi USK dan UIN sebagai jantung hati rakyat Aceh. Nah itu dia. Ceritanya kan juga. Itu bagaimana nilai filosofi jantung hati rakyat Aceh itu Prof? Karena kalau saya lihat di antara rektor itu Prof yang masih ada. Jadi memang pelatihan pendidikan saya kan belum dosen ya. Tapi saya tahu sekarang juga bagaimana pemuka-pemuka kita pasang-pemuka itu menetapkan bagaimana pentingnya pendidikan. Salah satu dikembangkan di Aceh. Di Darussalam itu kan terdiri dari tiga pilar itu ya. Jadi UIN, USK, kemudian Pantai Kulu. Pantai Kulu ya. Sejarahnya itu. Jadi itu merupakan satu pilar pendidikan yang itu sebagai jantung hati rakyat Aceh. Sehingga kalau jantung hati rakyat Aceh, maka bilik kanan, bilik kirinya itu USK dan UIN. Jadi itu sebenarnya luar biasa pemikiran pendahulupan luta pada saat itu. Bisa berpikir seperti itu. Dan itu mendatangkan presiden kemarin untuk menorehkan apa di tubuh Darussalam itu. Itu sejarahnya. Dan saya berbangga hati juga, bersenang bisa membawa Megawati ke sana. Membaca tulisan orang tuanya. Itu berapa itu, Prof? Waktu Prof Rektor ya? Ya, waktu saya Rektor. Setelah tsunami? Setelah tsunami ya? Setelah tsunami. Dan kalau saya lihat dari rentetan Rektor USK sendiri, mulai dari Koronel M. Jasin dan sampai hari ini Prof Marwan, itu sudah 11 Rektor di USK. Barangkali Prof bisa berbagi dengan kami, cerita apa yang kira-kira Prof bisa berbagi dan menimbulkan inspirasi bagi kami dari para-para tokoh tersebut. Baik, jadi kalau diurut begitu, saya yang pernah kontak dan komunikasi sebenarnya mulai dari Prof Majid. Majid Ibrahim. Jadi, Pak Majid Ibrahim itu terserang ketika saya wisuda, beliau yang wisuda. Di Pak Kutus Ekonomi kami dulu wisudanya. Dan di geranggang mahasiswa ya. Apa yang menarik dari sosok Majid Ibrahim? Kalau saya melihat produk Majid itu, wibawanya berbiasa. Dia memang tidak banyak berbicara ya, tapi dia sebenarnya sebagai sosok yang, ya kalau saya menarik, sosok yang sangat dikagumi dan disegani bahkan. Dan juga di antara kawan-kawan, kawan-kawan beliau ya. Pak Ibrahim, Pak Sandudin, Pak Abul Ali, Pak Jamal, Pak Nasir. Kenapa saya tahu itu? Karena saya dulu tinggal sama Pak Abul Ali. Ketika saya masih. Prof tinggal di rumah Pak Abul Ali? Di rumah Pak Abul Ali. Ada warna Pak Prof? Saya nggak tahu kenapa. Nah, hanya begini saja sebenarnya. Jadi, ketika saya sebagai mahasiswa di sini, saya tinggal di Blang Padang itu kan ada persanggerahan. Ya. Itu yang mengurus itu teman bapak saya. Sama-sama bupati mereka dulu. Saya tinggal di sana. Nah, saya di sana tinggal sebagai pelayan. Jadi, saya mengerjakan pekarangan di situ. Saya mempersiapkan untuk tamu. Mersiapkan hidangan. Mersihkan kamar. Dan saya sengking itu, saya dekat sekali dengan istri bapak itu kan. Dan suatu waktu Pak Abul Ali datang ke sana. Bertamu. Karena kebetulan di Pasanggerahan itu ada anak Pak Daud Bersih. Pak Mustafa kan. Pak Mustafa kan. Pak Mustafa kan. Dia bertanggung. Saya sedang kerja-kerja di sini. Dia datang dengan teman saya sekelas. Itu abang pro-humam. Si Hamid. Pak Hurin Hamid. Pak Hurin Hamid tinggal sama beliau. Jadi, datang berdua. Ketika di sana kan kami cita-cita kawan kan. Diperhatikan sama Pak Abul Ali. Waktu-waktu ditanya. Itu siapa? Ya, mahasiswa bapak. Kata Pak Hurin Hamid sama saya. Besoknya saya dipanggil ke ruang dekat. Waktu itu sudah dekat. Nah, Pak Abul Ali ke dekat. Ya, Pak saya. Orang mahasiswa dipanggil ya dekat. Itu kan udah takut ya. Gimana nih? Jadi, kira-kira di situ lah. Saya dengan perkenalan pertama dengan Pak Abul Ali. Dia lihat saya kerja. Ketika ketemu itu, dia mengatakan. Wah, saya dengar orang Tuhayu Bupati. Oh ya? Ngomongnya emang yu-yu begitu, bro? Ya, tapi ya. Kenapa yu kerja? Nah, saya. Itu kebetulan bapak itu kawan dengan bapak. Saya disini ada tempat tinggal-tinggal di sana. Saya bilang. Yang tinggalkan tidak tinggal saja, Pak. Saya kerja. Kerjakan kebun, kerjakan. Dan saya diminta bantu untuk melayani tamu dan sebagainya. Di situ dia tertarik. Jadi, jadi ada pas dia tinggal di rumahnya. Momen yang paling berkesan dengan Buluh Ali? Momen yang paling berkesan dengan Buluh Ali ya. Ada yang lucu, saya kira itu. Momen yang sangat-sangat menarik kan begini. Saya kebetulan punya pengalaman masalah mobil ya. Mobil artinya tanpa ini bisa saya hidupkan. Tanpa kunci? Tanpa kunci. Pada saat itu model mobil bisa begitu. Wilis ya. Wilis itu kan gampang sekali. Jadi, satu kejadian, satu waktu, ada abu di rumah Pak Buluh Ali. Abu orang tua beliau. Orang tua beliau ini kebetulan harus pulang. Ini singkat cerita ya. Mau pulang dia harus diantar ke stasiun. Bagaimana cara ini? Kunci di kamar Pak Buluh Ali. Jadi, saya bilang, abu. Abu harus dibangun. Pak Bapak. Oh, anju. Nah, kira-kira nggak bisa lah gitu kan. Jadi, apalagi saya kan nggak mungkin sebangunkan bio. Jadi, apa nih cerita ini? Waktu jalan terus. Ini gue semua berangkat nih gimana. Keluarkan sedikit ibu lah kan. Masuk saya ke gerasi, saya hubungkan kabel-kabel yang untuk hidup. Bisa setak. Sudah hidup. Berhenti hidup. Engkol hidup. Engkol dia apa? Ya, sama jeep itu enkel. Jadi, hidup. Abu ya, kita berangkat jauh. Berangkat seantar dia ke stasiun. Sampai ke stasiun. Pas sampai ke sana, bus mau berangkat. Pas setelah berangkat. Kan pulang, saya. Pulang. Jadi, pas sampai di dekat rumah Pak Buluh Ali, di ujung itu kan, dia sudah kecak pinggang itu. Dengan sarung dengan baju-baju oblong. Saya sendiri, waduh ini mati. Saya pikir gimana ini. Saya benar marah. Nah, itu kesan bagi saya. Ternyata, dia sangat terperanjat pada waktu itu. Bagaimana caranya di hiu? Bisa antar abu. Ya, Pak, ini emergensi juga, Pak. Saya bilang, enggak ada yang bisa bangunin Bapak. Saya bilang. Kan kunci mobil di kamar Bapak. Saya bilang, enggak bisa. Jadi, ada pengetahuan sedikit. Saya coba hidup. Antar dan selesai. Saya takut sekali lihat Bapak. Saya dimarahin. Oh, enggak. Saya justru heran. Kok bisa? Dia bilang. Kira-kira itu kesan saya. Yang kedua, ketika saya ujian sardana. Beliau sebagai apa? Dia penguji. Jadi, saya, luar biasa pada saya itu, hampir semua dosen ikut sebagai penguji. Ada tujuh orang. Penguji skripsi? Dekan-dekan Pak Marmo, kan? Prof di uji oleh Pak Bullah Ali, dan Prof tinggal di rumah Pak Bullah Ali, itu sudah? Belum tinggal? Belum tinggal. Itu kesan. Itu kesan saya. Jadi, setelah saya lulus, saya diundang ke rumahnya makan. Itu belum saya tinggal di sana, saya. Udang makan, harus pakai jas, saya bilang. Itu kalau saya ingat, jadi peluncur saya. Jadi, saya datang lah pakai jas. Tidak ada tertawa saya kalau ingat. Beliau pakai kain sarung, pakai majobrong di rumah. Belum apa-apa. Aduh, sudah kena rasanya. Saya pikir gitu. Itu kejadian yang saya anggap, itu memang dia tes saya. Minum lupur? Itu kesan dengan beliau itu. Dan kemudian setelah saya tinggal di sana, itu luar biasa. Jadi, Prof, skripsi sempat ulang harus ujian skripsi? Oh iyalah. Karena dulu ketat kali, Prof. Ketat. Itu kan pemimpin saya waktu itu Pak Nurianto. Jadi, didikan-didikan beliau itu saya, ada yang saya, bukan ada ya, banyak yang saya ambil. Termasuk pertanyaan Anda yang pertama tadi mengenai kesederhanaan itu. Itu dari orang tua saya, dan saya lihat mereka ini, sebagai orang yang hebat. Hebat ya dokter. Pada masa itu. Kehidupannya sangat sederhana. Dan satu lagi, itu saya, dalam catatan saya bahwa marwah itu tidak perlu dibuat-buat. Contohnya, saya tadi contoh Pak Prof. Nurianto ya. dia dekan. Tapi kami minum di ayahmu itu. Dia ajak kami minum sebagai dekan. Tapi kita sangat segan dengan dia. Bukan berarti dengan dia, ini kita, kan sekarang ada sebagian marwah itu dijaga gitu kan. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, supaya orang, tidak sebenarnya. Tidak perlu. Maka kadangkali itu terbawa oleh saya. Kan Pak lihat di MPA, dan juga pemimpin saya. Saya tidak ada membedakan bahwa-bawahan saya atasan. Tidak. Sama-sama saja. Kebetulan, SK menunjukkan saya kepala. Tapi di dalam pergaulan atau keseharian, tidak saya bedakan. Jadi, saya belajar dari situ. Artinya, yang saya ambil poinnya itu, bar marwah itu. Atau, di bawah seseorang itu tidak perlu dibuat. Betul. Itu dia natural. Kalau dengan yang lain, siapa lagi yang berkesan, Prof? Itu dengan Pak Ibrahim. Ya. Pak Ibrahim itu, kesannya itu, itu barangkali poin yang sangat baik. Dia cepat sekali mengambil kebijakannya. Waktu itu, Prof, sebagai apa? Waktu masa Pak Ibrahim, dia waktu itu, mulanya saya kenal, dia di Ketua Bapeda. Ya. Dan Prof, ikut bergabung ke Bapeda? Ikut bergabung ke Bapeda. Sebagai apa, Isana, Prof? Saya sebagai di bawah bidang prasarana, di bawah Pak Almarhum teknik, Pak Imran. Saya jadi kepala. Nah, Pak Ibrahim, perkenalan saya di situ, saya sering juga ke rumahnya, karena saya kenal dengan Ibu ya. Saya dengan Pak Abdul Hali. Saya sebenarnya, terbantu dengan hubungan saya dengan Pak Abdul Hali, jadi saya kedal dengan Pak Ibrahim. Nah, Pak Samsudin memang kenal saya Pak Samsudin. Ya. Pak Samsudin sering mengen tenis ya. Ya. Itu pergaulan. Karena Pak Ibrahim, dia menempatkan saya waktu itu, ketika pulang sekolah, itu luar biasa sebenarnya. Di mana ada rapat, dikulis panggil nama saya, ini doktor, segala macam, dia bilang. Hmm. Sekarang mengalu, gitu kan. Hmm. Jadi, dikasihlah kesempatan pada waktu itu, saya mengelola, waktu itu pulang, itu adalah perusahaan, sapi potong, di Bilang Raka. Hmm. Ya. Jadi, di AAB di situ, mungkin pernah baca itu. Hmm. Agro bisnis, apa gitu ya. Dan itu kan, perkumpulan sahamnya itu kan, industri besar itu, termasuk, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Biren, gitu ya, Aceh Utara, itu penulakan mengenai perusahaan, penggumukan sapi. Hmm. Dan saya ditunjuk sama Pak Ibrahim. Dan itu pengalaman yang luar biasa, setelah saya dapat telpon dari dia. Abdi, malam ini harus ada di, sebuah ini. Di AAF. AAF. Saya ada di, di Mesh AAF, bersama dengan Pak, eh, apa namanya, Pak, ada rupa aja namanya, Pak. Oke, jadi bagaimana caranya nih, saya pikir. Hmm. Jadi, saya ambil mobil, saya berangkat sendiri sana. Hmm. Lupa saya anda pakai sepatu ya. Pakai sepatu, sampai di, apa, di Mesh, mau masuk, Mesh ditahan saya sama security di sana. Dikasih masuk saya. Anda lihat nih, orang apa pun yang dimasuk. Begini, saya sebenarnya mau ketemu dengan Pak Ibrahim Masam. Dia ada di sini. Hmm. Saya dari Bandar Aceh. baru saja itu gak nonton. Akhirnya, begini aja, Pak Usman kenal. Kok kenal, kenal Pak? Nah, coba hubungi Pak Usman. Pak Usman itu direktur keuangan di sana. Ya, dia ada. Ditelepon. Akhirnya, Pak Usman diantar saya. Itu pengalaman saya. Jadi, memang penampilan itu perlu. Saya anggap sekarang. Kalau kita dianggap orang, ya, seperti security itu, dianggap itu siapa ini? Ini, biasa, penjabat-penjabat. Kita sebut saja Pak Ibrahim, mereka tidak paham. Nah, itu pertama, saya tugas yang diberikan Pak Ibrahim. Kalau kemudian hubungan Prof dengan Profesor Dayan Daud, bagaimana? Nah, Dayan Daud itu lain lagi. Itu cerita kawan, Cerita kawan, saya dengan beliau itu kawan, dan kemudian sama-sama di Dewan lagi. Di Dewan mahasiswa, beliau adalah keuangan, Apa namanya? Bendahara. Bendahara satu, dia. Bendahara umum. Jadi, saya ditunjukkan oleh bendahara dua, kalau gak salah. Tidak ada tiga orang kan. Satu ada dua ya. Itu dengan Pak Dayan. Dan dia kawan. Kemudian kan di Gudiga, di depan mesi juga. Jadi, pada saat itu, ngumpul itu, Pak Dayan, saya, Pak Alpian Ibrahim, kemudian Pak Jamin Usami, sudah meninggal ya, dari hukum. Kemudian Pak Pak Ruraji, yang sering kumpul di situ. Yang paling sering kumpul di situ, justru saya yang paling, yang banyak mendapat fasilitas, di sana. Jadi, skrip saya dicetak di situ, free sebuah kan. Kami dapat makan pagi di situ, makan nasi gudi. Itu di Gudiga. Sehingga saya kenal dengan Bapak. Kenal dengan abang-abang, rektor, kadang-kadang. Saya dekat dengan dia. Dan ketika ditunjuk saya sebagai, pembantu rektor satu, dan, kan, satu periode, lu kan periode berikutnya kan, dipilih lagi. Jadi, dia bilang, Jan, saya maju ya. Kira-kira begitu kami berbicara. Kami memang kawan ya. Tapi orang lain kan nggak tahu. Dianggap saya pesaing waktu itu. Nggak setia. Nggak usah dengar itu. Tengah matah dayan. Semuanya maju aja lah. Maju kan itu dibuat lah. Penitia itu jadi tangguh, jadi dibuat lah. One man to foot waktu itu. Untuk menjatuhkan saya. Siapa kedua penitia ya? Itu, ini sudah al-mahrum ya. Pak Jalal dihukum. Teman tim. Dibuat lah. Dimasukkan orang lain yang pendamping gitu. Menjatuhkan saya. Jadi, gimana nih? Sudah maju aja terus ke Tersidaya. Ya, kan nggak menang saya. Sudah nggak menang. Begitu dia diumumkan menang, saya bangun, saya kasih dalam Selamat Serbang. You are the best. Di depan orang. Di depan teman. Udah lah. Kemudian kan masuk kantor. Saya pulang ke WSK tuh. Ke kantor pembantu rektor. Kerja saya di sana. Jadi kan banyak orang. Kusuh apa tuh. Pak Dih. Sudah kalah. Masih kerja juga. Jadi, ada yang bisa ngomong. Saya juga. Saya kerja di sini bukan untuk dayan. Saya kerja di sini untuk universitas. Dan periodenya belum habis? Sebelum ada SK, saya akan kerja di sini. Saya masuk jam 8. Akan keluar jam setengah lima, jam 4. Masa begitu-begitu. Jadi kerja tahu-tahu dikirim utusan sama dayan lagi. Itu almarhum Pak Ucu. Pak Ucu, guru saya, bro. Pak Ucu kan dia waktu warna 3. Pembantu rektor 3. Jadi datang ke kamar saya. Pak Abdi, nampaknya ini bos kita ini dia nggak lepas nih, bapak. Bapak Ucu. Saya kan sudah kalah. Saya bilang, apa lagi dia itu? Ya, kalau itu bapak duduk sebentar. Ini saya jumpa dia. Saya itu spontanitas itu ada sama saya, Pak. Jadi semua masalah itu saya mau selesaikan di waktu itu. Jangan ditunda-tunda. Saya minta, Pak, itu sebentar, bapak. Di sini saya jumpa dia. Prof langsung jumpa ya, Pak Dayan. Kan kami sebelahnya. Dengan sekretarnya ada, Pak. Ada, ada, Pak. Ada kamu? Enggak. Oke. Masih tahu saya jumpa. Masuk-masuk, Pak Abdi juga masuk. Duduk. Bokku, Pak Iban. Di situ ada Pak Ucu di kamar saya. Dia sudah tahu. Senyum-senyum saja dia. Jadi, Pak Kon. Kenapa? Jadi, kenapa? Jadi, suruh Pak Ucu itu. Betul-betul apa itu? Iya, betul, Pak. Kita sama-sama lagi lah. Tetap di rumah yang satu. Saya begini kan, Ibu tahu dari dulu. Ibu tahu saya bagaimana. Kalau memang ini untuk universitas, saya mau aja. Dan kalau Anda anggap ini bisa membantu, ya saya bersedia. Sudah putus itu. Jadi, kira-kira lucu dengan beliau itu. Jadi, orang menganggap kan pesaing ya. Dan kami kan hubungan berkawan. Dan berkawan. Jadi, ada hubungan emosional. Suasana kampus dulu yang suksesinya walaupun berbeda-beda tapi kan bersahabat. Nah, bagaimana Pro melihat suasana kampus sekarang? Nah, ada sedikit beda ya. Mungkin ini karena perkembangan barangkali ya. Jadi, itu memang dirasakan memang ketika saya saya lihat itu kan terus Pak Adarni ya. Jadi, kan prinsipnya memang berbeda pada saya. Tapi, kasih kan contohnya lah dengan Pemda misalnya. Itu memang Pak Adarni tidak begitu respect deh sama Pemda. Dianggap sama aja. Kenapa kita harus berbeda. Padahal, kalau saya berbeda prinsip. Prinsipnya kita di sini saya bilang kita dengan Pemda itu ya harus bagaimana. Orang dia yang punya daerah saya bilang. Kita di sini memang universitas. Jadi, harus berkawan. Banyak yang kita perlukan dari Pemda. Pada kepemimpin saya kita mendapat bantuan Pemda itu 40 M setiap tahun. Angka 40 M. Pindah ke Pak Adarni turun-turun-turun entah berapa ntar. Bagaimana seharusnya kita dapat melihat sinergi antara kampus dan Pemda. Pemda daerah Prof. Ya, kalau dulu itu sebenarnya orang kampus itu berperan di dalam Pemda. Memang Pemda juga terakhir kan mereka sudah banyak anak teman-teman di Pemda sudah sekolah itu berancur-ancur tidak dipakai lagi orang kampus. Tapi sebenarnya tidak harus kerja di sana. Tidak harus kalau ada pemikiran itu terpisah waktu itu. Kemudian juga USK dengan UIN. Bagaimana itu, Prof? Nah, itu kan ketika itu pada waktu saya sebenarnya sudah ada itu. Bibi-bibi kejola. Tapi saya mengatakan itu salah ini saya bilang. Itu pertama mengenai masjid kami itu. Itu kan sama-sama itu. USK dengan UIN. Nah, ketika waktu itu saya menyiapkan masjid itu dengan melelang menjual lantai itu. Ada yang ambil 10 meter, ada yang 2 meter. UIN tidak mau lagi ikut. Dia sudah ada masjid lain di sana. Nah, di situlah pada saat itu mulai merenggang-merenggang. Tapi sebenarnya tidak harus merenggang. Masjid bisa kan tidak harus dengan masjid ya. Tapi sampai pemimpin samsul terjadi itulah peta-peta batas itu kan. Nah, itu bisa diselesaikan dengan baik. Prof, kita beralih ke soal kepimpinan Aceh Per. Bagaimana kita menciptakan strong leader untuk Aceh Per. Poin pertama yang bisa saya sampai. Kita sekarang sebenarnya kehilangan figur ya. Pimpinan. Jadi, itu kan bersumber dari situ bagaimana pimpinan generasi. Jadi, saya melihat itu memang sudah ada lagi sekarang figur yang bisa kita pegang yang bisa mempersatukan kita. Kita tidak usah jauh lah sekarang misalnya beberapa kali sudah gubernur diganti ya. Apalagi sekarang dengan pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh pusat. Kita tidak bisa. Nah, selain itu sekarang kita lihat memang tidak ada figur untuk Aceh ini sebenarnya yang bisa memahami Aceh ini dengan baik. Aceh ini memang spesifik ya. bisa main-main kita gitu ya. Dan memang masyarakatnya juga kritis kan gitu ya. Jadi, perlu pemimpin yang memang betul-betul menguasai. Kalau tidak, kita sudah lihat Nova, kita sudah lihat. Hirwandi masih bagus. Hirwandi dia bisa berani dia. Di Aceh ini perlu orang berani sebenarnya. Seperti saya enggak mampu karena terserang saya. Karena tibu saya tidak seperti itu. Tapi dia untuk Aceh ini memang harus tegas. Seperti Pak Ibrahim Pak Ibrahim manajemennya itu sampai sekarang saya tertarik. Bagaimana dia menempatkan kepercayaan kepada wakil gubernur, kepada segda. Dan dia mencari relasi ya. Yang buat jaringan. Itu akan terjadi dari pembantuan dari pemerintah pusat. Saya juga luar biasa. Untuk pemimpinan Aceh hari ini, kalau kita melakukan refleksi tipikal pemimpin masa lalu, kita harus mencontoh misalnya cocoknya dengan siapa untuk supaya Aceh ini betul-betul masyarakatnya dapat dibawa kelebih yang baik. Kalau saya mungkin saya salah ya. Kalau saya melihat dari sekian, Pak Ibrahim saya kira itu salah satu figur. Walaupun banyak lemahnya. Lemah itu artinya saya melihat Pak Ibrahim orang menganggap kalau salam dia enggak lihat. Kira-kira gitu. sebenarnya itu enggak salah. Itu kan karakter pembawaan. Tapi dia membangun untuk Aceh itu luar biasa, Pak. Pak Ibrahim itu satu konsep yang dia terapkan. Pada saat itu simbol ide dia akan jalan tebus sudah uki lah. Tapi itu membuat apa-apa nanya zona industri, zona industri, itu luar biasa. Kan itu kita berlanjut. Jadi itu konsep itu sangat bagus. Jadi Aceh ini kita pengembangannya sesuai dengan itu. itu menurut saya. Tapi itu kan tidak berlanjut oleh yang penerusnya. Seperti Bapeda. Bapeda itu sebenarnya waktu saya dibangin. Itu tidak sekali koordinator Pak Pertawa itu. Artinya ada semacam sinergitas di sana. Ada dinas pertanakan, ada pertanian, ada perkebunan, kehudanan, semua itu dikoordinir di Bapeda. Sehingga tidak ada tumpang tindih. Jadi mengeluarkan perencanaan Aceh itu. Jadi itu dipanggil mereka. Saya ikut waktu itu. Jadi tidak masing-masing. Jadi ada semacam kesatuan yang bersatu. Jadi membangun Aceh ini bersama-sama. Jadi menurut covering masing-masing. peternakan, perkebunan. Itu yang kita terolah di Bapeda. Dan pas keadamai, kira-kira sekarang itu sudah mendekati 20 tahun. Apa tantangan yang besar kemudian yang harus kita hadapi dalam membangun Aceh ini? Ya ini sekarang kan kita sudah dengar juga ya. Jadi kita sudah damai 20 tahun kan banyak pertanyaan sekarang yang kita baca di Minie Masa dan juga orang di Kediri Kopi. Kan tidak ada bedanya sebenarnya. Kita sekarang menjadi daerah miskin lagi dari data. Walaupun tidak benar barangkali ya. Ada yang mengatakan data statistik ya. Nah kita kan sebenarnya kaya-kaya sekali kita. Kita tidak miskin. Ini barangkali ya kalau saya melihat memang ketika kita damai mungkin kita tidak maksimal memanfaatkan tentang itu dan juga pusat tidak sepenuhnya memberikan itu. Jadi itu berakibat kita tidak bisa berkembang. Akhirnya kita mencari ruang-ruang bagaimana kita bisa eksis lah gitu ya. Tapi untuk membangun sebenarnya enggak gitu. Kita sekarang merasakan di Majulis Pendidikan. Luar biasa pendidikan kita. Kalau misalnya Pak Mokris melihat ini secara luas sebenarnya kita sayang 20 tahun kita tidak ada semacam tapi bisa jadi itu terjadi karena kita sudah selama 30 tahun kita tidak konflik gitu. Begitu bebas kita kan jadi lupa ya. Kita menikmati bebasan. Jadi kita lupa membangun. Kalau saya mengatakan begitu ya. Berarti hari ini kita lupa membangun. Lupa aja membangun. Dan kita satu lagi kita kan berharap dari Jakarta berharap ini kalau tidak dibunuhi kita jadi kecewa nantinya. Sebenarnya kita harus menggalang kekuatan kita di sini. Tapi itu yang belum. Merasakan artinya masih tidak bersatu ya. Pedang ada apa? Pedang ada bagaimana cara menyatukan orang Aceh atau jangan-jangan orang Aceh tidak bisa bersatu itu bro? Memang itu ada satu satu statement yang mengatakan orang Aceh ini memang keras dan harus dikerasin harus keras katanya begitu saya gak tahu juga kalau kita kipuh pemimpin kita seperti saya gak bisa jadi tipe pemimpin itu harus keras dan keras tegas memang bukan keras-keras saja tapi dia keras tapi dia punya konsep jadi tipikal pemimpinan Aceh itu keras tegas tapi punya gagasan punya konsep kita menjadi orang yang bisa menembus dan dulu saya pergi kawin dulu dengan rakit Pak Ibrahim yang buat jalan bebas rakit itu kan luar biasa ya walaupun itu dari pusat tapi bagaimana pendekatan ke pusat itu kan luar biasa Pak sekarang barangkali kita pendekatan ke pusat itu yang tidak kita lihat semutera barat mereka itu melemah tetapi sebenarnya tujuannya untuk daerah kita keras memang menghadapi pusat itu keras jadi ya sering-sering kita tidak mendapat apa yang kita inginkan Prof melihat gak bahwa kita sekarang lemah dari birgaining politik juga dengan pusat nah dan bergaining itu kan belum muncul nah bagaimana Prof melihat ya itu ada satu poin barangkali yang saya baca kemarin yang dari Marwan yang mengatakan jadi salah satu poin kalau kita calon gubernur itu harus mengguni jaringan yang tua di sana itu salah satu karena bagaimanapun kan ya namanya juga tidak hebat kali lah orang di pusat itu tapi namanya pusat dia menempatkan dirinya pada posisi itu yang kita kan dianggap di bawah mudah lebih pintar kita pernah kali lebih bagus kita tapi karena ada struktur pemerintahan seperti itu ya kita tidak bisa berada pada posisi yang lebih tinggi kan gitu artinya kita mengikutilah di bawah walaupun kita sebenarnya lebih mempunyai konsep yang lebih baik cuma untuk mendapat menggulkan konsep itu yaitu teknis seni tiap bagaimana kalau kita marah-marah di sana ya tidak dikasih kira-kira gitu kita kan sekarang orang tua kan tahu anak-anak kita bagaimana kalau yang mencak-mencak kita kan tidak dikasih juga barangkali begitu makanya tadi kembali kepada pemimpinan pemimpinan yang diajaini selain di sini sebagai figur yang memang bisa memenyatukan kita semua yang punya visi ke depan juga mempunyai hubungan yang kuat dengan soal kedentraman kedamaian hidup di Aceh pro pro kan punya pengalaman hidup yang berbeda-beda ini waktu konflik kemudian pasca konflik dan hari ini ini bagaimana pro kehidupan di Aceh apa yang berubah dari kehidupan sosial di Aceh ya kalau pengalaman saya melihat bahwa ini kan sebenarnya keadaan sosial kita sekarang ini kalau saya pandang itu jauh lebih baik baik artinya kita tidak terhampar dibandingkan pada masa konflik jauh lebih baik dan kemudian juga kebebasan kita sekarang di dalam mengembangkan sebenarnya kemampuannya itu tidak tidak ada batasan tergantung sejauh mana kita bisa menyampaikan itu nah selain itu juga sebenarnya peluang banyak sekali kita untuk membangun Aceh tapi kita tidak lakukan istilah lupa tadi ada benarnya juga lupa kita sekarang sempatannya sudah lewat misalnya sekarang sudah dipotong dana khusus itu kan dan apalagi sekarang pusat malah mengintip-ngintip uang Aceh lagi sampai uang-uang hibah itu sudah intip sayang ya peluang itu anak-anak sudah lepas tetapi dari segi kehidupan sosial sebenarnya saya melihat kita berkembang dengan baik hanya ada sekarang yang kita lihat itu perkembangan anak-anak muda perkembangan anak-anak muda itu sebenarnya bukan salah mereka kita yang lupa bahwa mereka itu di dalam pertumbuhannya memerlukan hal-hal yang misalnya masalah olahraga masalah seni itu dari upakan kita lihat di segi terselahraga juga tidak ada jadi mereka buat sendiri pusat misalnya tidak ada yang kita sediakan dengan baik misalnya mereka free semuanya jadi itu kadang kita lupa dan itu di MPH kita berdiskusi juga jadi misalnya seni dan sehingga sekarang mereka tidak ada lari kemana lari ke cafe dan itu sekarang kita protes betul waktu mereka di sana terbuang begitu saja tapi sebenarnya ada juga sebagian yang menggunakan cafe itu tempat belajar mereka dapat free apa namanya pusat gitu kan tapi kan tidak semua jadi saya kira tertarik dengan prof Eka kita lakukan penelitian sebenarnya berapa persen yang ini berapa persen yang yang apa namanya yang tidak memimpulkan nah hubungan dengan orang tua juga kan itu menyebabkan juga kenapa orang pergi anak-anak pergi ke narkoba pergi ke cafe itu ada hubungannya dengan orang tua apa nasihat proh untuk unang masih muda aja iya saya kira peran orang tua itu harus ditingkatkan lagi kemudian peran masyarakat ya kalau saya ingat dulu kan ada tempat pengajian kita di kampung ada kontrol sosial sebenarnya sekarang itu yang sudah kurang bahkan dibuka sekarang ada kapi besar-besar kan ada yang kontrol masyarakat ada yang kontrol kalau dulu sekarang kurang kali masyarakat tidak bisa tegur anak-anak marah dia kalau kita tegur sekarang kalau dulu dia kan segan kali sama orang tua dan itu itu perubahan kita tidak bisa tahan juga itu berkembangan dengan kemajuan teknologi sekarang hubungan teknologi ini ya kita bicara sekarang dia lebih duluan tahu baik prof yang terakhir prof ini kawan-kawan beberapa kremisi dari USK yang dan yang lain juga sedang menggarap buku prof obdi dalam momentum 80 tahun usianya dan rencana akan diluncurkan pada awal bulan Juli nanti nah di Banda Aceh rencana prof dan apa respon prof dari gagasan kawan-kawan itu sebenarnya kan dari satu sisi saya merasa haru gitu ya haru ada catatan-catatan dari teman-teman tentang saya ya jadi biasanya ya momen-momen itu memang ada momen umur 80 momen ulang tahun tahap lah namanya tapi catatan-catatan itu bagi saya itu adalah sesuatu yang introspeksi sebenarnya pada diri saya begitulah walaupun tidak sepenuhnya karena saya baca-baca semua yang bagus-bagus sebenarnya seharusnya ada yang gak bagus juga disitu seperti kemarin terakhir saya baca prop najam dia mengatakan bahwa emosional saya muncul gitu bagus memang iya itu gak bisa dibantah nah tentu harapan saya dengan catatan apabila dibaca ada yang mungkin bisa bermanfaat bagi generasi bagaimana sebenarnya perjalanan seorang itu sampai kepada umur 80 tahun gitu ya mengikuti program yang resmi sebagai pegawai sebagai ini terus kemudian kehidupan sosial warga mungkin itu yang bisa 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 saya harapkan mungkin bisa dan itu tergantung juga catatan yang diberikan oleh teman-teman kepada saya semua itulah saya kadang-kadang dalam hati jangan-sangat catatan yang baik-baik aja semua gitu mudahal banyak sisi gak baiknya barangkali yang tidak muncul tapi saya melihat ada beberapa sisi yang gak baik salah satu emosinya yang sebaik oleh Pak Nasam itu itu memang dari dulu atau sudah jadi begini seperti di WSK pengalaman saya itu ada satu itu dulu itu teman-teman yang satpam yang pegawai-pegawai itu paling sering saya marah emosi saya masalah kebersihan masalah disiplin masalah kebujuran itu selangsung saya marah tetapi enggak sampai dua hari satu hari kalau yang ada komunikasi saya akan telepon dia kira-kira begitu jadi saya jelaskan ya saya marah itu karena itu salah kalau ada sebabnya saya bilang gak mungkin saya marah-marah gitu termasuk di rumah juga ya lah sama istri saya kenapa saya marah bagaimana saya gak marah kita janji pergi jam 8 jam 8 kalau belum siap kan harus marah itu namanya itu artinya marah saya itu memang ada sebabnya tapi maksudnya untuk pendidikan yang saya sebut teskis tadi ketika saya berjalan berdua dengan Prof. Darwis ke WSK itu saat datang salam salam mbak dia Pak Darwis seran ya ikut kok si Bapak saya gak tau juga ini orang-orang saya marahin dulu nih Prof terus soal disiplin Prof sampai apa kunci kenapa Prof sampai sekarang masih disiplin padahal kan misalnya ajakan ngopi misalnya tapi tetap masih tepat waktunya itu apa Prof kalau saya itu pertama itu sebenarnya itu kan implikasi daripada ajaran agama kita harus menghargai waktu benar solat di awal waktu itu kan sangat ditekankan sekali jadi itu sebenarnya bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita kalau saya sering di keluarga ini ada ada buktinya kalau mau ditanya ini nanti kita pergi sampai jam berapa jam 12 dia bilang oke siap-siap aja lah jam 12 nah kalau jam 12 belum siap datang emosi tapi maksudnya untuk berikutnya harus tepat waktu nah itu didikan sejak kecil juga jadi ada kantor waktu rektur kan rapat sama MPA lah MPA sudah kan dibilang Pak Sofian kalau enggak seberi dulu kalau di WSG dulu saya katakan rapat jam 8 tidak ada agak batal atau ada dua orang rapat terus yang belakang kan dia enggak tahu enggak ada tanya kalau mau tahu cepat datang tadi enggak ada pengulangan tapi di MPA saya enggak pernah bilang makanya Pak Ian tahu dia dia kan waktu dia di kepala pustaka saya yang tuduh dia tahu dia nah satu lagi padangkali kita enggak boleh di belakang-belakang kalau ada masalah pengalaman saya saya panggil yang bersangkutan selesaikan kan sering kita mendalih-dalih bahwa itu sebuah lah enggak begini jangan panggil aja dia kita bicara jadi enggak boleh berpolitik dengan sahabat sendiri itu kan kejadian waktu itu adalah kebersihan AAC kan antara petugas kebersihan dengan penggunaan hal lain di dianda kerjaan saya bilang ini semua panggil dua-dua saya bilang akhirnya ada juga tulisan yang mengatakan Prof itu masih sehat masih segar masih bawa mobil masih ngopi jadwal ngopi setiap hari malam-malam juga masih begadang sampai 10 malam nah itu apa itu bro tapi ngopi lu itu sepertinya mengalir pak mengalir saya katakan mengalir itu saya enjoy itu senang seperti itu driving saya senang kalau dikatakan hobi boleh ada yang larang anak-anak larang dengan buang mobil marah saya kenapa kalau larang itu kan kesenangan akhirnya dan itu satu lagi katanya banyak kita baca teori itu juga mengurangi kecepatan jadi pikun Prof terima kasih Prof diskusinya ini sudah hampir satu jam diskusinya dan ini namanya bukan diskusi ngomong-ngomong dan semoga ini mendapat pandangan inspirasi juga bagi kami yang mudah-mudahan dan tentu ini untuk kebaikan kita bersama baik terima kasih Prof selamat menikmati jika video ini bermanfaat untuk Anda silahkan subscribe like dan nyalakan loncengnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati